Al-Ula atau dikenal juga dengan Madain Soleh. Al-Ula adalah pemukiman kaum Nabi Soleh yang diazab karena enggan menyembah Allah. Azab yang menimpa mereka inilah yang menyebabkan kota Al-Ula menjadi kota terkutuk, ditakuti dan bahkan Nabi Muhammad menghindari serta melarang umatnya untuk mengunjungi tempat ini. Namun apakah alasan sebenarnya Nabi Muhammad melarang keras umatnya untuk datang ke Al-Ula? Padahal saat ini, Al-Ula menjadi salah satu tempat wisata viral yang ingin dikunjungi oleh banyak orang, termasuk umat Islam sendiri. Mari kita bongkar rahasia Al-Ula yang membuat Nabi Muhammad sampai melarang keras umatnya datang ke sana. Al-Ula berada di Arab Saudi, lebih tepatnya terletak pada 300 km di sebelah utara kota Madinah. Wilayah Al-Ula tercatat sudah dihuni manusia sejak ribuan tahun silam. Penghuninya diperkirakan mendirikan kota bertembok pada sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Lokasi Al-Ula berada di Jalur Dupa, yang merupakan rute perdagangan penting yang menghubungkan Arab, Mesir, dan India. Pada abad ke-7 hingga abad ke-6 sebelum Masehi, wilayah ini diduga dihuni kaum samut dari Kerajaan Dedanite. Kemudian antara abad ke-5 hingga abad ke-2 sebelum Masehi, Al-Ula dihuni oleh Kerajaan Lihian yang dipimpin oleh dinasti Nabatean secara turun-temurun. Dinasti Nabatean berkuasa hingga sekitar tahun 106, sampai ibu kota mereka, Petra, ditaklukkan oleh bangsa Romawi. Nabatea kemudian menjadikan Al-Hijr atau Madain Saleh sebagai ibu kota yang baru dan memahat kawasan pegunungan bebatuan ini sebagai rumah tinggal mereka. Kota Al-Ula ini sewaktu zaman Nabi Saleh menjadi jalur perdagangan dan kota bisnis yang sangat maju serta berpengaruh. Namun penduduk Al-Ula memiliki etika bisnis yang buruk. Mereka sering melakukan kecurangan dalam perdagangan serta menduakan Allah. Usaha Nabi Saleh untuk mengajak kaumnya ini kembali ke jalan Allah malah berbuah penolakan keras. Bahkan penduduk Al-Ula juga menyembeli unta yang menjadi mukjizat Nabi Saleh. Setelah peristiwa ini muncullah gempa besar di Al-Ula yang menyebabkan hancurnya peradaban di Al-Ula. Peristiwa ini diabadikan pada Al-Quran Surat Al-Araf ayat 73-79. Setelah turunnya azab ini, hancurlah kota Al-Ula. Pada zaman Nabi Muhammad, Nabi Muhammad selalu menghindari kota Al-Ula dan melarang umatnya untuk mengunjungi kota ini kecuali dengan kondisi menangis karena takut kepada Allah. Hal ini dijelaskan pada hadis riwayat Ahmad 5.466 dan Bukhari 4.419. Saat itu Nabi Muhammad setnak melewati daerah Hajar, lalu beliau bersabda. Janganlah kalian memasuki tempat tinggal orang-orang yang zalim, kecuali sambil menangis. Karena apa yang menimpa mereka bisa menimpa kalian. Lalu beliau menutup kepala beliau dengan kain selendangnya dan mempercepat perjalanannya hingga berhasil melewati daerah itu. Sekarang kita tahu alasan Nabi Muhammad melarang umatnya memasuki Al-Ula. Karena meski azab yang menimpa kaum Nabi Soleh ini terjadi ribuan tahun silam, namun ternyata masih bisa menimpa kita yang hidup di tahun 2024 ini jika kita berkunjung ke Al-Ula dengan tujuan selain menangis karena takut pada Allah. Selain itu, saking buruknya Al-Ula, sampai-sampai Nabi Muhammad melarang umatnya untuk meminum air dari sumur-sumur di Al-Ula. Hal ini terdapat pada hadis sahih Al-Bukhari nomor 3378 dan hadis sahih Muslim nomor 7391. Saat itu para sahabat bersama Nabi Muhammad berhenti di Hijar, tempat tinggal kaum Samud. Rombongan Nabi Muhammad mengambil air minum dari sumur-sumur yang ada di Al-Ula atau Hijar dan membuat adonan makanan dari air tersebut. Nabi Muhammad kemudian memerintahkan untuk menumpahkan air sumur itu dan memberikan adonan makanan tadi untuk jadi makanan unta dan memerintahkan mereka untuk minum dari sumur tempat unta Nabi Soleh pernah minum, saking mengerikannya Al-Ula. Bahkan Nabi Muhammad sampai melarang umat Islam minum air dari sumur yang ada di sana. Kecuali sumur tempat unta Nabi Soleh pernah minum, lalu bagaimana dengan kondisi Al-Ula sekarang yang malah viral dan dijadikan tempat wisata? Bagaimana bisa tempat yang dilarang untuk dimasuki malah kini dipromosikan untuk dikunjungi? Bahkan mirisnya umat Islam sendiri juga berbondong-bondong datang mengunjungi Al-Ula untuk liburan. Bagaimana tanggapan kalian tentang hal ini? Mari diskusi di kolom komentar.